Ya pemirsa tim kuasa hukum Teja Wijaya melaporkan Bambang Prabowo ke Bares Krim Polri atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebelumnya Bambang mengajukan diri sebagai saksi dalam sidang kasus pemalsuan Aset Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Untak namun ditolak hakim lantaran menyalahi prosedur sidang. Sidang lanjutan kasus pemalsuan Aset Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Untak terus bergulir. Dalam sidang ini sempat diwarnai interupsi dari Bambang Prabowo. Bambang sempat mengajukan diri sebagai saksi dengan membawa sejumlah bukti namun ditolak hakim lantaran menyalahi prosedur sidang. Saya siap bersaksi, saksi fakta. Jadi nanti kita lihat saja di persidangan. Sementara atas pernyataan Bambang di online, tim kuasa hukum Teja Wijaya telah melaporkan Bambang Prabowo ke Bares Krim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah nama baik kliennya. Media sosial atau di online, berita online disatakan bahwa klien saya sudah melakukan penyuapan. Penyuapan dalam rangka pemecahan PBB. Nah, itu sama sekali hal di luar dari substansi yang sedang dipersidangkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bambang Prabowo itu adalah hal lain di luar konteks. Di luar konteks dari persidangan itu sendiri. Dan itu saya tekankan lagi, ya itu patut juga sebuah pencemaran nama baik. Dan kami sudah melaporkan Bambang Prabowo ke pihak Bares Krim Mabes Polri. Nahot juga menanggapi surat dakwaan Jaksai menyatakan kliennya telah melakukan penipuan dan tidak membayar 15 miliar rupiah. Menurut Nahot, pihaknya membantah geras surat dakwaan itu. Semua pembayaran telah dilakukan kliennya dan semuanya ada bukti. Sudah meng-cover pembayaran untuk tidak hanya yang 15M, dan juga yang 16M. Nahot juga optimis bahwa putusan selai yang akan dibacakan pada persidangan selanjutnya akan memberikan hasil yang baik bagi kliennya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan.